Jadi teman-teman bisa lihat di sini perpanjang otomatis, tidak dilakukan perpanjangan otomatis. Nah di sini kita bisa langsung tonton sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara beli paket video Platinum Mobile Telkomsel menggunakan pulsa. Nah di sini bagi teman-teman yang mau berlangganan paket video, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi My Telkomsel. Nah di sini kita akan menggunakan pulsa untuk melakukan pembelian paket video. Jadi pastikan teman-teman memiliki pulsa. Nah di sini saya memiliki pulsa senilai Rp22.000. Nah di sini untuk membeli paketnya atau untuk melihat paket video Platinumnya, teman-teman bisa langsung gunakan fitur pencarian yang ada di aplikasi My Telkomsel. Setelah itu teman-teman ketikan video Platinum. Nah otomatis semua paket video Platinumnya akan muncul. Di sini teman-teman silahkan pilih saja sesuai yang teman-teman inginkan. Namun sebelum itu pastikan teman-teman untuk membaca atau melihat fitur yang ada pada setiap paket. Karena jangan sampai teman-teman salah melakukan pembelian. Misalnya saja di sini untuk paket yang 1GB ini untuk deskripsinya teman-teman bisa lihat bahwa paket video Platinum ini tidak tersedia untuk aplikasi atau untuk menonton video untuk televisi. Jadi teman-teman hanya bisa mengakses aplikasi video dengan melalui ponsel Android yang teman-teman miliki. Nah ketika teman-teman mau mengakses juga video Platinum untuk televisi teman-teman bisa pilih yang paket video Platinum. Jadi tidak ada video Platinum mobilenya. Jadi langsung saja lihat di sini itu termasuk video TV dan web. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah di sini saya hanya ingin mencontohkan bagaimana cara melakukan pembelian. Di sini untuk paketnya saya pilih untuk yang ini video Platinum yang 1GB. Masa aktifnya itu 7 hari. Ada pun paket ini bisa digunakan untuk menonton paket snack video, true ID, chapme, usedvgo, video, vision plus, view, dan web TV. Jadi seperti itu aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi langsung saja kita klik sekali beli. Nah di sini teman-teman silahkan pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Karena di sini saya punya pulsa, saya coba gunakan untuk metode pembayaran pulsa Telkomsel. Jadi saya pilih pulsa di sini. Ada pun harganya itu Rp10.000. Jadi saya langsung tekan bayar. Nah di sini proses pembayaran berhasil. Kita kembali ke beranda. Nah ada pun cara untuk melakukan login atau untuk aplikasi videonya. Teman-teman perlu memiliki aplikasi video terlebih dahulu. Bila teman-teman belum punya silahkan teman-teman pergi ke Playstore lalu silahkan download. Karena di sini saya belum punya akun jadi saya buka atau install aplikasi video terlebih dahulu. Jadi misalnya teman-teman sudah punya aplikasi videonya, teman-teman pastinya tidak perlu install aplikasinya. Nah teman-teman hanya perlu nanti menginputkan atau menginputkan akun yang sesuai dengan yang teman-teman lakukan pembelian. Nah di sini kita langsung buka aplikasinya. Nah di sini saya pilih masuk atau daftar. Nah di sini pastikan teman-teman memiliki atau memasukkan nomor HP yang sesuai dengan yang teman-teman miliki di aplikasi Metelkomsel. Jadi saya masukkan nomor HP yang saya miliki. Nah di sini teman-teman langsung kita bisa login. Ada pun untuk melihat paket atau langganan teman-teman klik paket saya. Nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa paket kita itu paket Platinum Mobile-nya kita itu langsung aktif. Jadi masa berlakunya itu sampai 12 Oktober 2023. Kita coba ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa semua film yang ada di aplikasi video ini bisa kita lihat. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini mengenai cara berlangganan paket video Platinum Mobile Telkomsel.